Intro Untuk menjalankan pertandingan di babak kedua tentunya Dimana tadi hasil imbang nono masih belum membuat peluang yang besar ya Untuk menuju ke babak selanjutnya baik kedua pesebelasan hari ini Dimana hari ini merupakan perantai penting juga untuk mendapatkan tiket di putaran berikutnya Sudah memasuki lapangan sebagaimana biasa kita saksikan pertandingan hari ini Tentunya sudah cukup baik tadi dimana cuaca di lapangan juga sudah mendung-mendung saja Kenggah pertandingan hari ini akan kita saksikan di babak kedua Apakah tim mana yang mampu untuk mendapatkan tiket di putaran berikutnya Putaran 8 besar yang mana Hari ini mencidaknya pertandingan terakhir tentunya di putaran 16 besar Dan lanjut lagi kita untuk menyaksikan pertandingan besok sore ya Pertandingan besok sore tentunya Untuk kesebelasan Betting FC dari pentinah ya Peradabatan putra Singkawang Dari Singkawang itu saja Yang dapat kami informasikan awal-awal waktu kali ini Nah sementara pertandingan sudah akan dimulai lagi Kita saksikan di tengah sudah ada Andoko dan Sansan disana Untuk melakukan kick-off bola pertama di babak kedua kali ini Kali ini kita lihat kick-off akan dilakukan Andoko Nampaknya lepaskan tendangan keras saja ke mulut gawang Menisi ke kiri gawang Chandra Di mana Kita lihat disana Masih menggendong bola Chandra Arga Dinata Lepaskan tendangan Heading lagi dengan baik Passing dengan baik Oh tendangan spektakuler Cukup berbobot tadi Sansan pemain berpengalaman Pemain yang Sudah lama malam lintang di persibat awal Di Kalimantan Barat tentunya Singkawang khususnya kali ini Memberikan kejutan di awal tadi Tanpa terkawal dia Lepaskan tendangan spektakuler Namun masih gagal Sera-sera kali ini Menyemangati rekan-rekannya Lewat suatu aksi individu Yang cukup lumayan baik tadi Kali ini kita lihat Masih antar lagi bola Nah ini nomor punggung 16 tadi Haris mantri Peluang dan gol Kembali saudara-saudara Tidak berselang lama Waktu Dimana sangat bebas Tidak ada Tempelan ketat Tidak ada kawalan Untuk sansan tadi Dimana mengulangi sukses yang gagal tadi Kali ini Menit berikutnya Kembali mampu Menuntaskan aksinya Untuk menjepul gawang Chandra disana Satu nol Untuk bintang Natuna Kali ini kita lihat ada Kuyuk disana Coba melakukan Serangan Menyusun kali ini Terjatuh dia Lagi-lagi kita lihat Ada pelanggaran tadi Yang dilakukan Main nomor punggung 6 Punggung 8 Maksud kami Anggit tadi Berhadap Rodi Tendangan bebas pula Kali ini akan dieksekusi oleh Andi Juga Kali ini Sebagai kapten kesebelasan Akankah dia mampu Mengajak kawannya Memotori Rekan-rekannya Di pemana Pemain senior Andi juga Bersama Sansan kita lihat Masing-masing kali ini Namun Sama lagi Masih ada Rodi kita lihat Dapat dihadang Oh Lagi-lagi kita lihat Suatu Yang tidak penting ya Untuk Dilakukan Kembali Sama-sama Sportivitas Yang kita harapkan Karena anda Hari ini Jikal bakal Persepaan bola Anda ada di kaki Tangan anda Tidak perlu Mengandalkan Suatu emosional Yang tentunya Merugikan pihak Manapun Terlebih anda sendiri Kali ini kita lihat Pertandingan Dilanjutkan lagi Tendangan bebas Untuk Pemain nomor Punggung 6 Ada Fitri Adi Pemain yang cukup dingin Kita lihat Mempertahankan dari Bintang Natuna Aku kan sudah Tendangan disana Heading Yang baik pula Kali ini peluang kedua Oh Masih ada Maui coba Mengamankan Kali ini kita lihat Asing tadi gagal Menyusun serangan lagi Baik kita lihat Namun Sudah Terlebih dahulu Memberikan Tendangan Dikuasai oleh Penjaga Gawang Bola memantul Ke belakang Kita lihat headingan tadi Kuasai lagi Penjaga Gawang Dengan tenang saja Disana Agus Jepri Menyusun serangan Dari bawah Atau di belakang Kali ini Padahal Kannya disana Anggit Anggit coba Memainkan bola Lepaskan satu Kawalan ke kanan tadi Pemain pengganti Masih ada Kali ini Lemparan ke dalam Saudara-saudara Untuk Pemain Muda Kita lihat dari PSB Yang dipasang Ketiri Bapak Kedua Maui Heading yang baik pula Dari Fitri Adi tadi Membuat bola melebar Kali ini Lemparan ke dalam Masih Denny disana Denny Arahkan kepada Bek Disana Zaidin Heading tadi Coba kali ini Salim Cepat saja salim Tadi dipotong Dengan baik Main nomor Punggung 16 Kita lihat disana Aris Sumantri Lemparan pula Kali ini Dan Lagi-lagi Keluar Dan Out Gawang Saja Saudara-saudara Dimana Peluang Tadi Untuk PSB Gagawang Kali ini 1-0 Masih tipis Unggul dari Bintang Natuna Setelah Skor Tadi Dipecahkan Atau Dicetak oleh Satu pemain Sansan Sumantri Kita saksikan Kali ini Tendangan sudah dilakukan Masih ada Rodi Yuyu Oh Salah Koordinasi Salah Maksud Tadi Kesalahan Kembali Melakukan serangan Lagi kali ini Ada Andoko Gagal Bebas kebelakang Zaidin Masih Aris Sumantri Ada pelanggaran Tadi Yang dilakukan Aris Sumantri Tendangan bebas Pula kali ini Bagi Kesebelasan PSP Yang tertinggal Satu nol Salah-salah Kali ini Melalui kaki Zaidin Akan Mengekskusi Tendangan Paskan Ketengah saja Heading dengan baik Tadi Pertahanan Masih Coba Sansan Pula Terlepas Dia Berikan Pasing Ke kanan Tidak Terjangkau Andika Andoko Maksud kami Kali ini Ada Salim Salim juga Berikan Pasing lurus Andoko Heading saja Kita lihat Di sana Pemain pengganti Denny Arahkan lagi Kepada Urai Gunyamin Terjatuh Kita lihat Pemain Aseng Bukan Bukan Pemain Asing Terjatuh Dan kali ini Tendangan Bebas Untuk Bukan sudah Tendangan Disana Ada Andi Nasril Coba Mengantisipasi Bola Tadi Mengontrol Bola Dengan Dada Kita lihat Kerjasama Dia kepada Rodi Rodi Ke kanan Baik Kali ini Masih ada Yuyu Yuyu Arahkan lagi Ketengah Namun Gagal Masih Tadi Oh Arahkan lagi Masih ada Kita lihat Tendangan Penyelamatan Tadi yang dilakukan Oleh Mawi Lemparan Kedalam Kedalam Pula Kali ini Wido Wido Kita lihat Oh Keluar Saja Demparan Kedalam Lagi Kali ini Bagi Bintang Natuna Arus Mantri Pada Andoko Tadi Coba Pula Desama Lagi Ketengah Kita Ketengah Ketengah Masan Jadi Wahyudi Kali ini Peluang Lagi Andi Nasrin Coba Kita Lihat Sendiri Dia Coba Merancang Serangan Cepat Saja Dia Di Sana Masih Coba Dikawal Lagi Lagi Chas Bodi Atau Bodi Chas Yang Cukup Baik Tadi Dimana Andi Coba Sendiri Untuk Melakukan Serangan Atau Tendangan Kegawang Tapi Sangat Disayangkan Cukup Bersih Tadi Kita Lihat Permainan Bertahan Dari Bintang Natuna Mengamankan Serangan Atau Gempuran Yang Dilakukan Kali Ini Kapten Kesebelasan Jadi Wahyudi Arahkan Ketengah Sensen Yang Dituju Intercept Yang Baik Tadi Zaidin Kembali Kita Lihat Namun Play On Masih Tidak Ada Pelanggaran Passing Namun Terlampau Keras Tadi Tru Pass Yang Diberikan Lagi Lagi Gagal Sera Kali Ini Coba Lagi Merangkai Serangan Di Sisi Kanan Di Sana Ada Ahmad Dhani Sensen Sensen Ahmad Dhani Lagi Kita Lihat Back Pass Ke Belakang Berikan Lagi Sensen Tadi Namun Baik Pergerakan Dari Aseng Kali Ini Dibantu Salim Lagi Kita Lihat Disana Oh Peluang Kali Ini Oh Lagi Lagi Ada Pelanggaran Kita Lihat Tadi Yang Dilakukan Oleh Pemain Nomor 14 Denny Tadi Kita Lihat Terlambat Dia Untuk Antisipasi Dan Kartu Kuning Kali Ini Untuk Denny Pemain Belia Yang Dipasang Di babak Kedua Tendangan Bebas Kali Ini Di Posisi Yang Cukup Ideal Pula Bagi Pengeksekusi Sansan Kita Lihat Disana Dari Bintang Natuna Namun Empat Pemain Melakukan Pemagaran Atau Pagar Hidup Saudara-saudara Akankah Kali Ini Sansan Mampu Mengarahkan Tendangannya Baik Namun Masih Menyasar Di Penjaga Gawang Kita Lihat Disana Chandra Kembali Tadi Ada Pelanggaran Kali ini Kita Lihat Masih Sansan Sama Dengan Baik Pula Kali Menggiring Lagi Tendangan Melebar Ke Kanan Atau Ke Kiri Penggantian Pemain Dari PSB Denny Ditarik Keluar Lagi Takut Nambah Kartunya Ganti Jai Nomor Punggung 17 Kok Nengok Nomor Baju Bagus Kali Kali ini Ada Andi Nasril Coba Kita Lihat Dikawal Dia Kapten Sebelasan Dedy Wahyudi Cantik Kali Ini Coba Oh Namun Yuyu Tadi Terjatuh Dia Rakan Lagi Andi Bola Keluar Lemparan Kedalam Masih Widow Tersentuh Kaki Widow Tadi Penggantian Pemain Lagi Dari Bintang Natuna Nomor Punggung 4 San San Pencita Gol Tadi Ditarik Digantikan Nomor Punggung 11 Mufti Lagi 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 Ya kembali kita saksikan Tentangan gawang saja kali ini Bukan sudah Edding yang baik ke tengah Dan lihat disana Pemain pengganti tadi Barangkan lagi ke belakang Haris Sumantri Kapten kesebelasan Terperangkap offside Dan kali ini penggantian pemain lagi dari Bintang Natuna Anggit nomor punggung 8 ditarik keluar Masuk Moklis nomor punggung 7 Heading yang baik ke tengah pulak kali ini Kita lihat ada Headingan melalui udara tadi Memberikan passing Ya kali ini back pass Arahkan lagi ke depan Kembali memberikan peluang Dan dikuasai dari penjaga gawang Yuyu Penggantian pemain lagi Nomor punggung 9 Urai Benyamin ditarik keluar Masuk Bagus Nomor 14 Lemparan Lakukan sudah Yuyu Arahkan ke depan Dengan baik pula Hal ini Kita lihat Arahkan lagi lurus tadi Oh terjatuh Kita lihat Kali ini Passing saja Baik kita lihat Kali ini Kali ini Handi Nasril Masih coba kuasai bola Arahkan ke rekannya Namun Di blok tadi Duel Udara Masih ada 3 pemain Kita lihat di sana Bintang Nanti kita coba Arahkan lagi pada rekannya Sama lagi Kapten Kesebelasan kali ini Baik Terijai Ada pelanggaran Saudara-saudara Tendangan bebas Tendangan bebas pula Tendangan bebas pula Kali ini Kita masih saksikan Mampukah Andi Mengajak rekan-rekannya Untuk Mengajar Ketinggalan Kali ini 1-0 Tendangan Tendangan Yang akan Lakukan tendangan Andi Coba Mengambil Ancang-ancang dia Baik Tadi Ke Oh Namun Juga Masih Terlampau Jauh Kita lihat Tidak ada Tendangan Gawang Saja Kali ini Bagi Bintang Matuna Eding Main penghenti Bagus tadi Tarahkan lagi Kedepan Masih ada Maui Cepat saja Dia Namun Bola sudah Keluar Lemparan Kedalam Bola Kali ini Bagi Belakang Kita lihat Main nomor Dua Coba Direbut Tadi Namun Andi Melakukan Kepelanggaran Lemparan Kedalam Lagi Kali Eh Maksud Kami Tendangan Bebas Kali ini Untuk Bintang Matuna Satu No Masih Tipis Saja Kita lihat Tunggul Sementara Kali ini Akankah Mampu Ditambah Koleksi Gol Dari Bintang Matuna Atau Justru Kembali Tersamakan Kita Masih Sama-sama Saksikan Pada Sobih Hari Fitri Adi Duel Bali Arahkan Ke kanan Main Nomor Punggung Tujuh Kita Lihat Muhlis Back Bagus Tadi Coba Kapten Kesebuatan Dedi Wahyudi Arahkan Lagi Kali Ini Rodi Rodi Coba Merancang Serangan Masih Sendiri Dia Cepat Saja Ke Kanan Maksudnya Pada Andi Masih Coba Dikawal Dan Disapu Bersih Tadi Kita Lihat Pemain Nomor Punggung 2 Nurdian Beluar Saja Bola Lempar Lempar Lemparan Kedalam Bagi PSB Aku kan Sudah Lemparan Kali Ini Kuyuk Tadi Coba Ada Lagi Kita Lihat Pelanggaran Yang Terjadi Terhadap Rodi Dimana Terjatuh Satu Pemain Disana Akan Dilakukan Tentangan Bebas Pula Kali Ini Akankah Mampu Membuahkan Hasil Hasil Dari Tendangan Bebas Kali Ini Dimana Akan Lepaskan Tendangan Silang Apakah Langsung Kegawang Atau Justru Memberikan Passing Kepada Rekan-rekannya Kita Saksikan Kali Ini Baik Kita Lihat Oh Ada Heddingan Pula Dari Pemain Bertahan Kita Tendangan Sudut Pula Kali Ini Untuk Kesebelasan PSP Kita Lihat Akan Dilakukan Pemain Nomor 6 Pula Disana Cantik Kita Lihat Disana Hedding Oh Masih Dan Apa Yang Terjadi Saudara Coba Tadi Untuk Melakukan Tendangan Salto Maksudnya Namun Sudah Ada Dua Pemain Kita Lihat Dari Bintang Latuna Untuk Mengemankan Bola Udara Bola Bola Atas Tadi Kali Ini Tendangan Bebas Saja Bagi Kesebelasan Bintang Latuna Tuhan Sudah Kekanan Saja Kali Ini Sama Lagi Di Tengah Kita Lihat Pemain Pengganti Tadi Pemain Nomor Punggu 7 11 Maksud kami Mukti Dikawal Dengan Baik Maui Arahkan Lagi Kerekannya Kali Ini Andi Kali Ini Kita Lihat Coba Cepat Dipotong Lagi Dengan Baik Tadi Oleh Petri Arahkan Arahkan Lagi Ke Kanan Kita Lihat Pasing Masih On Side Tidak Terjadi Suatu Tidak kita lihat pemain nomor punggung tiga Ahmad Dhani dan oh hampir saja tadi kita lihat arahkan lagi kali ini Rodi Rodi cepat saja dia kepada Kuyuk kita lihat kali ini Kuyuk arahkan Kuyuk ke depan pada Eko Eko masih coba kita saksikan mengarahkan kepada siapa bola Oh lagi-lagi kesalahan yang tidak perlu terjadi tadi lagi-lagi bola keluar lemparan ke dalam saja kali ini untuk dan keluar saja saudara-saudara masih kali ini salim salim arahkan ke depan dan Andi yang ditunggu cantik tadi maksudnya lagi-lagi tidak ada langgaran pelan saja arahkan lagi kita lihat kali ini coba ada Kuyuk baik kita lihat keluar saja bola kelemparan ke dalam duel udara masih ada antaran tadi dari mu mupti baik kali ini ada bagus coba jai namun juga udah kerjasama lagi dengan main nomor punggung tujuh disana udah namun kembali peluang didapatkan oleh Androko tadi gagal Rodi cepat dia masuknya kepada saya yang tadi kita lihat kali ini arahkan lagi ke kanan Sabuan salim bebas saja kita lihat oh melakukan tendangan lambung kali ini penggantian pemain dari bintang Natuna Widow ditarik keluar masuk Supardi nomor 13 ya kali ini Maui Baik kita lihat Coba diamankan Namun keluar lagi kali ini Tercipta tendangan sudut Untuk PSP Baik kita lihat disana Namun masih ada penyelamatan yang baik Dapat direbut lagi Kali ini Keluar saja Lemparan ke dalam Laguan sudah Masih mawi kita lihat Pada kuyuk Kuyuk langsung saja melekat Hampir saja kita lihat tadi Peluang lagi kali ini Arahkan ke kanan Masih ada eko disana Eko coba Melepaskan kawalan Brody Hensball nampaknya kita lihat Brody Brody melepaskan tendangan tadi Mengenai tangan Kita masih lihat Dan diganjar dengan kartu kuning Kita lihat disana Dimana Mengintervensi Yang sudah ditentukan oleh wasit Kita lihat Kali ini tendangan akan dilakukan oleh Andi Di jarak yang cukup ideal pula Akankah dia mampu mengecoh barisan Pertahanan pagar betis disana Atau pagar hidup Ataupun justru Akan memberikan peluang juga kepada Rekan-rekannya Kali ini kita lihat Andi Dan kembali aman kita lihat Terlalu diangkat tadi Tendangan dari Andi Kali ini aman Bagi bintang Natuna 1-0 Masih tipis saja Arahkan ke kanan Arahkan tadi Zaidin Baskan Zaidin lagi Ke depan Berlomba disana Ada Eko kita lihat Namun Tersentuh Kali ini Lemparan ke dalam pula Lemparan lagi Kali ini kita lihat Lemparan ke dalam lagi Bagi bintang Natuna Lagi-lagi Ada pelanggaran Kita lihat Lakukan pemain nomor Punggung 13 Kali ini Zaidin Baik kita lihat Terjadi perebutan udara Di sana Namun headingan tadi Masih Apa yang terjadi Saudara-saudara Kembali Ada pelanggaran Nampaknya sebelum Shootingan keras tadi Oleh Eko Nah Namun juga Masih Membentur Mister Gawang Atau pelang Gawang Fitri Adi Arahkan ke depan Terlepas Mas Zaidin Lagi-lagi Bola Sudah udara tadi Kita lihat Pelanggaran lagi Yang dilakukan Tendangan 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 kali ini Nomor 05 Andoko Kita lihat Rodi tadi Kali ini Kali ini Didi Wahyudi Kembali kita lihat Ada Rodi di sana Coba dia cepat saja Ada Andi Namun Oh Lagi-lagi Didapatkan Menjaga Gawang Cukup baik tadi Dua pemain Rodi dan Andi Kita lihat Kali ini Tendangan Akan dilakukan Menjaga Gawang Pas kan sudah Di depan Kita lihat di sana Main nomor 07 Terjatuh Di hadang Lejay Masih Kali ini Bagus tadi Dersama Dan mudah Kita lihat Headingan Terlampau pelan Tadi Supardi Karena datangnya Bola juga Memang Sederhana saja Kali ini Kita lihat Akan ke kanan Lagi bagus Coba Main nomor 07 Muhlis Kita lihat Oh Namun Lagi-lagi Gagal Out Gawang Saja Kali ini Uyuyo Namun Sangat Geram Sekali Kita lihat Memlepaskan Tendangan Tadi Jauh Ke belakang Gawang Saja Kali ini Untuk Ada Andoko Dikawal Dan Dibuang Saja Kali ini Kita lihat Oleh Maui Tadi Keluar Lemparan Ketalam Lemparan Kali ini Belanggaran Lagi Saja 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 Oleh Maui Tadi Satu Pemain Tendangan Bebas Kali ini Masih Masih Kita lihat Andoko Coba Menyiapkan Tendangan Terbaiknya Oh Kembali Kita lihat Masih Tercipta Tendangan Sudut Pula Kali ini Tendangan Peluang Peluang Tadi Didapatkan Namun Jaga Sosara Masih Lagi Kalini Moti Cepat Sajar ya Satu lagi Salim Zaidin Ada Asing Udah Rodi Kita lihat Ketengah Pula Kali ini Arahkan Pula Kekanan Oh Justru Salah Tadi Oh Kali ini Kerjasama Yang Justru Salah Tadi Sebenarnya Harus Dikuasai Oleh Salim Sebenarnya Sebelum Mempasing Bola Kita Lihat Kali ini Tendangan Bebas Bola Ares Bola Ares Ketua Melambung Ini Kita Lihat Edding Tarakan Lagi Kedepan Andi Disana Dikawal Dua Pemain Dan Lemparan Kedalam Bagi TSP Buang Saja Cukup Jauh Kita Lihat Disana Lemparan Kedalam Untuk Untuk Lakukan Sudah Kali ini Rodi Baik Kita Lihat Pergerakan Rodi Sejak Tadi Membentur Dan Apa Hal Yang Terjadi Kepada Penjaga Gawang Kita Lihat Lagi Kembali Posisi Kembali Posisi Tentangan Kali Ini Edding Zaidin Tadi Duel Udara Andoko Cepat Saja Dia Tadi Dikawal Oleh Maui Dengan Baik Keluar Lemparan Kedalam Tendangan Sudut Coba Lakukan Tendangan Masih Andoko Hampir Saja Saudara Saudara Baik Tadi Masih Ada Penjelamatan Dari Penjaga Gawang Kekiri Tadi Kita Lihat Arah Heddingan Yang Dilakukan Cukup Tinggi Lompatan Tadi Yang Dilakukan Namun Masih Belum Mampu Menambah Polisi Golnya Dan Lagi Dan Akhirnya Saudara Usai Sudah Pertandingan Di Sore Hari Ini Untuk Ketiga Sebelasan PSP Dan Juga Tentunya Bagi Bintang Laguna Selamat Untuk Anda Yang Dapat Kembali Melanjut Di Putaran Berikut Yang Delapan Besar Dan Kami Yang Bertugas Di Bajas Sihar Sama Saya Bung Nurman Muzani Dan Seluruh Kerabat Kerja Mohon Untuk Diri Dari Adap Anda Semua Selamat Salam Olahraga Salam Sejam Tenang Wa Bila Itra Fikra Hidayah Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Terima